Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Budaya merupakan bagian yang tak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia di dunia Dari budaya inilah lahir peradaban besar manusia Selanjutnya mari kita simak pembahasan ini Suku-suku di Kalimantan Suku-suku yang ada di Kalimantan merupakan suku yang terkenal dengan budaya lisannya yang masih terjaga Jikalau suku Kutai berasal dari Champa Pastinya cerita itu hanyalah sebuah legenda atau mitos orang-orang Kutai itu sendiri Contohnya saja dalam suku Dayak terkenal dengan legenda bahwa Nenek Moyang mereka awalnya berasal dari negeri Cina Sementara orang-orang Dayak Tunjung dan suku-suku Dayak lainnya mempunyai cerita versi mereka masing-masing Ada juga orang Dayak Tunjung menganggap bahwa mereka adalah keturunan dari para dewa Asal-usul nama Kalimantan Jika kamu lihat peta negara Indonesia Pulau Kalimantan merupakan pulau yang paling besar dan paling mencolok di antara pulau-pulau lainnya Pulau ini juga terbagi atas tiga negara Yaitu Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam Banyaknya sungai yang ada di Pulau Kalimantan membuatnya mendapatkan julukan sebagai Pulau Seribu Sungai Awalnya wilayah Kalimantan meliputi seluruh wilayah yang ada pada pulau tersebut, Malaysia dan Brunei juga termasuk Namun, seiring berjalannya waktu, nama Kalimantan lebih identik sebagai salah satu pulau negara Indonesia Sementara untuk asal nama Kalimantan masih belum ada kepastian Bisa jadi Kalimantan diambil dari kata, Kelamantan Yang merupakan julukan yang biasa digunakan di Sarawak untuk penduduk yang biasa mengkonsumsi sagu sebagai makanan pokok mereka Ada juga yang menyebutkan bahwa nama Kalimantan diambil dari nama buah yang mirip seperti mangga yang biasa disebut dengan Kelamantan Buah tersebut mudah untuk ditemukan di daerah pedesaan Ketapang yang ada di Provinsi Kalimantan Barat Kalimantan menjadi nama baru bagi masyarakat Melayu Walaupun ada yang mengatakan bahwa Kalimantan bukanlah kata asli dari bangsa Melayu Tetapi merupakan kata serapan yang berasal dari kata Malaya Meskipun asal-usulnya masih belum ada kepastian Tetapi sejarah kehidupan yang ada di pulau ini sangatlah terkenal yang membuatnya memiliki banyak sebutan Seperti sebutan dari kerajaan Singasari yang menyebut pulau Kalimantan sebagai Bakulapura Yang kemudian berubah menjadi Tanjung Pura Sebutan lainnya adalah Lusa Kencana yang diambil dari naskah kuno Jawa dan Ujung Tanah yang diambil dari naskah kuno Melayu Keberagaman budaya pulau Kalimantan Kebudayaan tidak akan pernah lepas dari setiap tanah yang ada di Indonesia Termasuk pulau yang terkenal dengan hutan hujan tropisnya Ragam budaya yang ada di Kalimantan sangatlah banyak Mulai dari rumah adat, tarian adat dan senjata-senjata mereka yang khas Rumah adat Kalimantan Kebudayaan Kalimantan bisa dilihat dari rumah adatnya yang ditinggali oleh penduduk di sana Rumah adatnya biasa disebut dengan betang Rumah adat betang mudah ditemui oleh suku Dayak yang tinggal di daerah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah Ciri-ciri rumah betang adalah bentuk rumahnya panggung dan bentuknya memanjang dengan bagian ujungnya searah dengan tempat matahari terbit dan tenggelam Tarian daerah Kalimantan Tari Baksakembang Tarian ini berasal dari daerah Kalimantan Selatan Tarian ini sering diadakan untuk menyambut tamu agung yang datang ke daerah tersebut Para penarinya terdiri dari para wanita yang diselenggarakan secara beramai-ramai atau sendirian Tari Embun Bungai Tarian yang berasal dari Kalimantan Tengah yang menceritakan tentang kepahlawanan tambun dan bungai yang berhasil mengusir musuh yang telah merampas hasil panen rakyat Tari Balean Dadas Tarian Balean Dadas juga berasal dari Kalimantan Tengah yang merupakan tarian ritual untuk memohon kesembuhan untuk para penduduk yang sakit Tari Gong Tari Gong berasal dari Kalimantan Timur yang merupakan tarian untuk menyambut tamu dan juga merupakan tarian upacara kelahiran anak kepala suku Tari Perang Tari Perang merupakan tarian yang berasal dari Kalimantan Timur juga yang menggambarkan tentang pertarungan antara dua pemuda yang sedang memperebutkan seorang gadis yang sama-sama mereka sukai Senjata Daerah Kalimantan Kebudayaan Kalimantan sangat terkenal dengan senjata-senjata khasnya Yang paling terkenal dari senjata-senjata mereka dalam kancah internasional adalah Mandau dan Talawang Macam-macam suku yang ada di Kalimantan Selain memiliki banyak sekali budaya yang sangat kental dan unik, Pulau Kalimantan juga sangat identik dengan berbagai macam suku yang ada dalam satu pulau Mungkin selama ini kamu hanya mengenal suku-suku Kalimantan hanya suku Dayak saja Namun sebenarnya masih banyak sekali suku bangsa yang masih aktif dalam menjaga budaya mereka Berikut daftar nama-nama suku yang ada di Kalimantan 1. Suku Kutai 2. Suku Banjar 3. Suku Berau 4. Suku Bajau atau Rumpun Banjar 5. Suku Paser 6. Suku Tunjung 7. Suku Benuak 8. Suku Bentiak Rumpun Otdanum 9. Suku Bukat 10. Suku Busang 11. Suku Ohong 12. Suku Penihing 13. Suku Punan 14. Suku Modang 15. Suku Basap 16. Suku Punan Sului 17. Suku Punan Beketan 18. Suku Puan Murud 19. Suku Badeng 20. Suku Bakung 21. Suku Merap 22. Suku Wehea 23. Suku Kenyah 24. Suku Kayan 25. Suku Bahau 26. Suku Umak 27. Suku Lapau 28. Suku Sak 29. Suku Huang Tering 30. Suku Long 31. Suku Tau Rumpun Apo Kayan 32. Suku Tidung 33. Suku Bulungan 34. Suku Tagol 35. Suku Berusuh 36. Suku Ludanyeh 37. Suku Tinggalan 38. Suku Abai Rumpun Tidung Sekian pembahasan kita pada episode ini Dukung terus channel kita dengan cara komen, like, share, dan subscribe Agar sahabatku semua tidak ketinggalan dengan pembahasan berikutnya Salam Lestari Aku Cinta Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh paso 25. Suku whi'at